13 pengacara Bambang Tri penggugat ijazah palsu Jokowi mendadak mundur, sebanyak 13 pengacara yang membela Bambang Tri Mulyono mendadak menyatakan mundur. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami, dari kami mundur semua. Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan kepada Bambang Tri sendiri. Dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, rekan Zainal Mustafa itu diperlakukan, dipecat oleh Bambang Tri, karena Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos, dia di sini adalah bos. Ya ada dong, puasa semua orang kok. Apakah saya salah kalau punya keyakinan seperti itu? Jadi dalam hal ini setelah tadi kami bacakan, jadi kami tidak akan mendampingi Bambang Tri, tapi kami akan tetap terus mengawal husnur. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Bambang Tri Mulyono dituntut 10 tahun penjara imbas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada pun Bambang Tri dituntut di pengadilan negeri Solong pada selasa 21 Maret 2023. Ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Sidang yang kemarin, saya ditanya sama JPU, Gus Nur pendidikan terakhir apa? Saya jawab, tidak lulus SD gitu kan? Saya tidak lulus SD. Ternyata gara-gara saya jujur, bahwa seolah-olah saya ini tidak punya ijazah, tapi mengurusi ijazah orang. Saya tidak punya ijazah, mengurusi ijazahnya Jokowi. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Bukan ijazah muapa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, kenapa lawan-lawan politiknya dulu tidak mempermasalahkan? Itu menarik bagi saya. Mekanismenya kan kalau ada sesuatu yang dianggap meragukan, itu KPU klarifikasi kepada siapa? Kepada lembaga yang menerbitkan. Kalau lembaga yang menerbitkan, ya ini benar, murid saya, mahasiswa saya, nomor ijazahnya ini, ini buku, eh, ini buku induk, registernya, dan segala macam, ya selesai. Terdakwa ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama, Bambang Trimbuliano dan Sukinur Raharja alias Sukinur, dituntut 10 tahun penjara. Keduanya, diakini Jaksa bersalah, karena telah menyebarkan berita bohong, dan membuat onar. Tuntutan Jaksa ini dibacakan dalam sidang terpisah di pengadilan negeri Solo, pada selasa 21 Maret 2023. JPU Aprianto Kurniawan menyatakan, Sukinur bersalah, menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Pasal yang dilayangkan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Rebundi Indonesia, nomor 1 tahun 1946, tentang peraturan umum pidana, jumbo pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa pun meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun bui. Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa, Sukinur Raharja atau Sukinur, selama 10 tahun. Dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Kata Aprianto saat membacakan tuntutan di pengadilan negeri Solo, pada selasa 21 Maret 2023. Tuntutan Jaksa ini pun berbuah protes dari Sukinur. Sukinur berdalih dia hanya seorang YouTuber yang mengulik tentang isu ijazah palsu Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, yang disampaikan Bambang Trimulyono. Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah menuntut perdata di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dia yang menulis buku, Observasi, saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber. Tapi tuntutannya sama dengan Bambang, kata Sukinur kepada awak media, Usai Sidang. Al-senada disampaikan kuasa hukumnya, Andika Dian Prasetyo. Andika juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri. Disampaikan JPU, tuntutannya Sukinur 10 tahun sama kayak Bambang Tri. Dari persidangan tadi jelas kita keberatan, dan itu tidak adil. Sukinur hanya masyarakat biasa, yang ingin mengkritik pemerintah, kata Andika. Disisi lain, dia juga menyoroti soal pasal yang disanggalkan terhadap beliannya, yaitu pasal 14, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946, yang dimaksud adalah keonaran secara fisik. JPU menuntut bahwa Sukinur menyebarkan keonaran. Keonaran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu adalah keonaran pada waktu setelah kemerdekaan. Bukan keonaran seperti di media sosial. Karena itu tidak real, bukan secara fisik. Yang kedua, Sukinur adalah ulama yang mencintai agamanya. Kebetulan beliau seorang oposisi, apakah pantas dengan melakukan mubahalah dituduhkan sebagai penista agama? Terannya. Dalam kasus ini, sejumlah barang bukti disita diantaranya satu flash disk berisi video unggahan channel Youtube Kusnur13Official, dua lembar screenshot postingan video pada akun Youtube Kusnur13Official, dan sebagainya. Kusnur dan Bambang Tri juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Di sisi lain, sebelum pembacaan tuntutan, Andika dan timnya yang mendampingi Bambang Tri mengundurkan diri. Total ada 13 pengacara yang mundur sebagai penasehat hukum Bambang Tri. Dasar pengunduran diri, tim advokat Bambang Tri dipicu pemecatan salah satu kuasa hukum Bambang Tri, Senal Mustafa, peristiwa terjadi saat pemeriksaan terdakwa. Yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat secara pro bono, atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis, terang Andika. Andika pun menyebut permasalahan ini karena perkara komunikasi dengan Bambang Tri. Pihaknya pun tidak terima ketika Bambang Tri komplain soal saksi yang tidak bisa dihadirkan. Saya sendiri sering mendengar bahwa Bambang Tri komplain kepada kami. Komplainnya terkait masalah saksi. Kami kan harus membuktikan saksi. Kami yang harus menghadirkan saksi. Karena Bambang Tri di dalam tahanan. Kami menemui kesulitan. Bambang Tri malah marah-marah. Ucarnya. Bambang Tri menutup telinga dalam persidangan di pengadilan negeri Solo pada Selasa 21 Maret 2023. Di sisi lain, saat jaksa penuntut umum atau JPU membacakan tuntutannya, Bambang Tri tampak duduk sambil menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya sesekali dia menunduk ke bawah. Ketua Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi pun menjelaskan kepada Bambang Tri jika tuntutan jaksa menyebutkan bahwa dia bersalah menyebarkan berita pokong dan keonaran. Bambang Tri pun dipersilahkan mengajukan playdoy-nya dalam jangka waktu seminggu. Sekarang kira-kira saudara yang mengajukan playdoy atau pembelaan. Saudara Bambang Tri boleh mengajukan secara pribadi atau boleh menunjuk penasehat hukum lain. Kata Muhammad Yuli Hadi saat menimpin sidang. Sementara itu, Bambang Tri mengatakan akan tetap menggunakan haknya untuk mengajukan playdoy. Saya tetap akan menggunakan hak saya, menggunakan playdoy saya, Pak Bambang Tri saat dipersidangan. Namun, Bambang Tri enggan memberikan komentarnya ketika ditanya pengunduran diri 13 penasehat hukumnya, dia juga enggan bicara terkait jalannya sidang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.